Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo, memberikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu bahwa pilkada serentak berjalan sukses aman dan jauh dari politik uang. Meski tingkat partisipasi politik tak mencapai harapan, mendagiri saat ini masih menunggu proses seril kawan KPO. Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo, memberikan apresiasi terkait berjalannya pilkada serentak yang baru saja digelar berjalan dengan aman dan jauh dari politik uang meski ada sedikit yang terjadi. Dalam kesempatan tersebut, Cahyokumolo juga turut memberikan apresiasi kepada jajaran keamanan seperti Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara yang sudah membantu mengemankan pelaksanaan pilkada serentak 2018, walaupun masih ada yang tertunda di dua daerah Papua karena faktor keamanan. Meski demikian, politikus PDI perjuangan tersebut masih memberikan catatan terhadap jalannya pilkada serentak ini seperti masih adanya pemungkutan suara ulang atau PSU. Lancar, sukses, aman, walaupun tingkat partisipasi politik tidak mencapai harapan KPU dan kita semua, tetapi masalah yang berkaitan dengan politik uang kecil sekali, kemudian kampanye-kampanye di daerah juga saya kira sudah cukup bagus, selalu program, selalu konsep, selalu perjuangan, tinggal nanti kemasti saja menunggu hasil Nielkon yang dilaksanakan oleh KPU. KPU, kami nanti akan mempersiapkan proses pelantikan, pelantikan baik berpantik wali kota atau berpantikan penur, ya sesuai dengan masa jabatan berakhir. Kalau penur, mungkin ada dua tahap yang akan di daerah langsung bisa, lalu penurusiden, nanti wali kota juga mungkin ada tiga tahap, Sekarang dari saya, ada pelantik penur, kalau ada penur yang tidak bisa melantik, nanti akan tabelah langsung juga. Saat ini Kementerian Dageri tengah menunggu laporan apakah adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada, seperti adanya aparatur sipil negara yang tidak netral, dan tengah menyiapkan pelantikan usai menunggu pengumuman hasil rilkaun dari KPU. Deddy Mohsoni memberitakan dari Jakarta. Terima kasih.